Mulai dari komisioner Bawaslu sampai dengan pengawas di tingkat TPS dikerahkan melakukan pengawasan hingga subuh hari. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara di tingkat TPS. Selain itu patroli juga mengantisipasi terjadinya transaksi manipolitik. Ketua Bawaslu Kota Jambi Ari Juni Arman mengaku sangat sulit menebak modus yang dilakukan para pelaku manipolitik karena telah dilakukan dengan berbagai cara. Kan modusnya itu susah untuk kita tebak, ada yang kemarin bahkan pakai piapos gitu kan, ada yang memang langsung tudor-tudor, ada mengumpulan di tempatnya. Sejauh ini Bawaslu Kota Jambi telah mendapat beberapa laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan para caleg. Seperti di Dapil Telanaipura, ada laporan modus pembagian kartu C6 yang dibarengi dengan pembagian kartu nama caleg. Selain itu Ari juga mengaku bahwa pihaknya mendapati modus manipolitik yang dilakukan via pos. Dan Bawaslu juga menemukan langsung ada oknum caleg yang menyawer masyarakat. Namun Ari menekankan tugas Bawaslu selain penindakan adalah pencegahan. Pihaknya akan berupaya untuk mencegah manipolitik tidak terjadi sebelum melakukan penindakan hukum.